Sejarin gitu, Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung ngalakonan sosialisasi pemilihan umum bulan April 2018 nubakal datang ke calon pemilih pemula. Dina etak kegiatan te para kaum milenial ngabandungan pedaraan para komisioner bawas lu Kota Bandung bikin ngegunakan hak sorana dina pemilu kalawan walatra bulan April 2018. Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung ngalakonan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bikin pelajar SMA anuges nincak umur 17 tahun. Kaum milenial ngabandungan pedaraan te para komisioner bawas lu Kota Bandung bikin ngegunakan hak sorana dina pemilu mareng bulan April 2018 nubakal datang. Lianti kaum milenial para prajurit TNI mantan OG, Aub Dina Eta Sosialisasi Pemilu 2018. Eta para purnawirawante di Wogan Kupangawru ngenaan prak-prakan pemilu anugakal di Paju bulan April 2018. Tidak hanya pemilih pemula adik-adik kita di tingkat SMA gitu ya, tetapi juga kita mengurang para purnawirawan yang kebetulan ada di Pakar Bandung. Memang kira-kira berkomunik. Ya kalau secara nasional itu sih, tentu pemilih pemilih yang paling potensial. Tidak hanya karena memang dia untuk pertama kalinya belum punya hak pilih, jadi semangatnya, semangat pemilihnya juga sangat besar. Oleh karena itu harus kita support dengan berbagai macam pemahaman. Para pelajar Anu Aub Dina Eta Sosialisasi Nebraken, pemilihan presiden tahun 2018 nu bakal datang jadi hijri reget bikin kaum milenial lantaran para pasangan calon presiden, tajan bisa ngayakinkan ngelewatan visi misi Anu ditetawar ke Nana. Kita tahu gimana, eh kita mikir pemilih, pemilih, eh apa, pemilu si calonnya yang baik, yang gimana gitu. Ini ikut pemilu ini baru tahun pertama mungkin atau gimana? Iya, iya tahun pertama. Kaum milenial turut pemilih pemula dipiharap bisa menggunakan hak pilih naik, nalika pemilu bulan April 2018 jaga. Yohana Kurniawan, Bandung TV